Intro Anda kembali menyaksikan Jawa Tengah saya Muhammad Solihin. Awal masuk kerja, Ombudsman Jawa Tengah gelar inspeksi mendadak ke Samsat 1 Semarang. Meski tidak ada ASN yang terlambat hadir, namun dari hasil tidak diketahui, jumlah petugas kasir masih dianggap kurang. Sidak digelar pukul 8 pagi di kantor Samsat 1 yang berlokasi di Jalan Grigjen Sudiarto, Kota Semarang. Instansi Samsat dipilih karena terdiri dari beberapa instansi pemerintahan, yakni kepolisian, jasara harja, dan dinas pendapatan Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil sidak, tidak ditemukan aparatur sipil negara yang bolos maupun absen kerja. Meski demikian, jumlah petugas kasir dinilai masih kurang, sehingga menimbulkan antrean pembayaran pajak. Meski demikian, Kepala Samsat 1 Semarang sempat terlambat masuk kerja di hari pertama. Hal ini karena agenda bersamaan di Provinsi Jawa Tengah. Usai dari Samsat 1, sidak kemudian dilanjutkan ke instansi lain seperti Kelurahan dan DPMTSP Jawa Tengah. Tadi ada beberapa yang perlu ditingkatkan, yakni petugas kasir. Jadi sehingga tidak tertumpuk antrean di tempat pembayaran pajak di kasir. Nah tadi juga dari pemantauan kami, dari Ibu Kepala juga sudah hadir, hanya tadi ada agenda yang dilaksanakan di Provinsi. Terima kasih telah menonton!